Ia berjalan sepanjang jalan ke lantai atas. Kincuan tahu bahwa orang yang ingin melihatnya bukanlah Tuan Kota Skypercing, karena tidak mungkin melihatnya di sini. Selain penguasa Kota Skypercing, siapa lagi yang akan mengenalnya? Tuan, Anda bisa naik sendiri, kata pemilik hotel sambil tersenyum. Kincuan mengangguk, terima kasih. Masih ada lantai terakhir, Kincuan berjalan. Ketika Kincuan melihat orang ini, dia tertegun. Aura akrab samar muncul. Bukan hanya akrab, tapi berbahaya. Orang ini memang seseorang yang dia kenal, dan itu adalah seorang wanita. Tepatnya, itu adalah seseorang dari 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah wanita di peti mati kristal Phoenix yang formasi Kincuan Pecah. Seorang wanita seperti dewa yang tidur dengannya selama 10.000 tahun. Tidak mengherankan bahwa dia berasal dari klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Klan Sembilan Surga Ilahi Phoenix adalah tanah Sembilan Surga. Selama ini, Kincuan telah bergerak maju untuk pergi ke apa yang disebut Sembilan Surga. Karena Cu Si, King Su, Tantai Huang Ching, dan Yuluo Xing semuanya ada di sana. Bahkan Raja Iblis dan yang lainnya ada di sana. Dia adalah Dewi Sejati. Penampilannya tidak kalah dengan Cu Si dan King Su. Hanya saja yang satu seperti peri, yang lain seperti dewa. Dia adalah Dewi Sejati. Tubuh Dewa Air Surga Wi. Sepasang mata yang indah seperti bulan air. Mereka tidak membuat orang merasa bahwa mereka sangat cerdas, tetapi membuat orang merasa bahwa mereka penuh dengan kecemerlangan. Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Dia sudah datang ke alam ilahi. Saat itu, dia tidur selama 10.000 tahun dan terjebak dalam formasi. Saat itu, dia masih berada di alam surgawi. Halo, kita bertemu lagi. Wanita itu berkata dengan tenang. Dia tampak tersenyum, tetapi pada saat yang sama, dia tampaknya tidak tersenyum. Namun, Kincuan bisa melihat jejak kelembutan dalam dirinya. Dia adalah seorang Dewi Sejati, dan di antara semua wanita yang pernah dilihat Kincuan, dia adalah yang paling dekat dengan seorang Dewi. Iya, kebetulan sekali. Bagaimana kabarmu tahun-tahun ini? Kincuan bertanya dengan lembut. Kincuan tidak tahu apa yang harus dirasakan tentang wanita ini. Konstitusi mereka sangat cocok. Itu tidak lebih buruk dari Yin yang fisik Zauhan atau Yin yang fisik Suek Yansun. Saat mereka berdiri bersama, mereka bisa merasakan ketertarikan fisik satu sama lain, seperti ikan dan air. Meski tidak sampai mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, saat mereka bersama, daya tariknya sangat kuat. Namun, keduanya adalah orang yang rasional. Mereka berdua sudah dewasa, terutama wanita itu, yang merupakan orang yang sangat istimewa. Ketertarikan semacam ini benar-benar bukan apa-apa, dan dia bisa dengan mudah mengabaikannya. Meski begitu, dia masih sendirian di dunia ini. Dia tidak tahu siapa dia, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dan hanya bisa menunggu dirinya memulihkan ingatannya. Dia tidak berani mempercayai siapapun sekarang, karena dia bahkan tidak tahu siapa dia. Namun, dia percaya pada Kincuan karena dia diselamatkan oleh Kincuan. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia bisa keluar sekarang. Dia menatap Kincuan, ini adalah kedua kalinya dia melihat pria ini, tetapi dia tampak sangat akrab. Meskipun ini adalah kedua kalinya mereka bertemu, mereka telah menghabiskan waktu bersama terakhir kali. Untuk Kincuan, dia hampir melupakan wanita ini. Dia sangat cantik, seorang dewi, seorang dewi sejati. Dia adalah eksistensi yang sebanding dengan Cusi dan Kingsu, tapi dia terlalu istimewa. Nalar menyuruh Kincuan untuk tidak terlibat. Klan Sembilan Surga Divine Phoenix adalah klan yang telah dihancurkan 10 ribu tahun yang lalu. Itu bukan sesuatu yang bisa dia hubungi sekarang. Masalahnya sendiri berantakan, dan dia tidak dapat menemukan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri. Dia bukan penyelamat, dan dia tidak bisa bertanggung jawab atas dunia. Selain itu, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia tidak memikirkannya selama ini. Tapi sekarang setelah dia bertemu dengannya, dan di sini, dia sendirian, sendirian, dan dia sendirian. Jadi untuk sesaat, dia merasa sangat dekat. Aku baik-baik saja. Kapan kamu sampai di sini? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya baru sampai di Sky Conex City hari ini. Bagaimana dengan Anda? Sudah berapa lama Anda di sini? Kincuan penasaran. Saat itu, dia telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke alam dewa. Kincuan tidak memberi tahu wanita itu tentang masa lalunya, dan sekarang dia tidak tahu apakah dia tahu. Saya sudah di sini selama 10 tahun. Wanita itu berkata, 10 tahun, untuk seorang seniman bela diri, benar-benar sekejap mata. Keduanya berdiri di atap, angin sepoi-sepoi bertiup, dan mereka bermandikan sinar matahari. Itu sangat nyaman. Kincuan merasa sangat nyaman. Ini adalah perasaan, perasaan yang tak terlukiskan. Itu bagus, bahagia, dan santai. Kincuan, menurutmu apakah orang sepertiku perlu hidup seperti ini? Suara wanita itu sangat lembut. Kincuan tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia tahu identitasnya? Setidaknya dia tahu bahwa dia telah tidur dalam waktu yang lama, dan bahkan tahu bahwa dia telah tidur selama 10 ribu tahun. Jika itu masalahnya, dia bisa menyelidiki beberapa hal dari 10 ribu tahun yang lalu. Menggabungkannya dengan karakteristiknya sendiri, tidak akan sulit untuk mengetahui masa lalunya. Kau tahu masa lalumu, kata Kincuan. N, meskipun ingatanku belum pulih, aku bisa mengkonfirmasi masa laluku. Kincuan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Suaranya sangat lembut, dan sepertinya dia tidak bertanya pada Kincuan. Sepertinya dia baru saja mengatakannya. Sebenarnya, situasinya rumit. Lagi pula, dia tidak memiliki ingatan dan tidak memiliki rasa memiliki dalam hidupnya sendiri. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba diberitahu bahwa dia adalah anak dari keluarga yang tidak dia kenal, dan bahwa keluarga tersebut telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu karena dia. Adapun apakah Anda ingin membalas dendam untuk keluarga itu atau tidak? Kincuan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia adalah orang yang kesepian, benar-benar kesepian. Dia tidak punya rumah, kehilangan ingatannya, dan memiliki perseteruan darah. Jika kamu tidak pernah bisa memulihkan ingatanmu, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya. Tidak, selama aku masih hidup, ingatanku pasti akan pulih. Tidak akan memakan waktu terlalu lama. Wanita itu berkata dengan pasti. Kincuan sedikit terkejut dan mengerti. Sebenarnya, saat dia memulihkan ingatannya, ketika dia mengetahui siapa dia dan mengingat semuanya, dia tidak tahu apakah dia bisa menerimanya atau tidak. Dalam sekejap mata, sepuluh ribu tahun telah berlalu, tapi ini baru permulaan. Segala sesuatu ada di dunia, jahat, baik, ada tempat di mana sinar matahari bersinar, dan ada tempat gelap di mana tidak ada yang bisa dilihat. Yang mati sudah pergi, dan yang hidup harus mati. Jika ingatanmu pulih, jangan, jangan gegabuh. Pikirkan tentang apa yang ingin kamu lakukan. Selama kamu tidak menyesal, maka kamu bisa melakukannya. Kincuan memikirkannya dan berkata. Kincuan bahkan secara khusus menyelidiki keberadaan yang memusnahkan keluarga sembilan dewa surga Phoenix. Kekuatan yang berpartisipasi benar-benar menakutkan. Sekarang, mereka semua menguasai suatu wilayah dan bahkan menguasai suatu wilayah. Orang-orang ini semuanya adalah raksasa di sembilan langit, keberadaan seperti iblis. Jika dia tidak memulihkan ingatannya, dia tidak akan memiliki banyak rasa memiliki dan tidak akan terlalu sedih. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk membalas dendam karena dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi jika dia memulihkan ingatannya, maka itu akan berbeda. Dengan kekuatan dan potensinya, dia pasti akan membalikkan sembilan langit. Minumlah denganku, wanita itu berkata dengan lembut. Oke. Wanita itu tidak banyak bicara dan sangat tenang. Namun, itu tidak terasa aneh. Tanpa sadar, setengah hari berlalu. Bisakah kamu menemaniku ke suatu tempat? Wanita itu bertanya. Tentu, kata Kincuan. 2332. Mendengar kata-katanya, Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika memang begitu, maka aku adalah orang yang pantas mati. Kamu sangat percaya padaku. Wanita itu memandang Kincuan dan bertanya. Saya percaya diri. Kincuan percaya bahwa dia benar. Seorang wanita seperti dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan alam. Kincuan masih memiliki kepercayaan diri ini. Keduanya terbang menjauh dari restoran. Di udara, wanita itu memanggil binatang jinaknya, menyebabkan Kincuan sangat terkejut. Phoenix. Ini bukan binatang buas dengan garis keturunan Phoenix, tapi Phoenix asli. Tubuhnya yang besar panjangnya seribu meter, dan yang paling mengejutkan adalah auranya. Ini adalah Phoenix nyata. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya. Kincuan pernah melihat naga asli sebelumnya. Hanya saja garis keturunannya sedikit lebih rendah, tapi itu juga naga asli berdarah murni. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat burung Phoenix berdarah murni. Itu adalah raja dari semua burung, eksistensi sekuat naga. Dalam legenda, ada naga dewa, burung Phoenix dewa, naga asli, dan burung Phoenix. Ada juga empat binatang dewa, naga biru, harimau putih, burung Vermillion, dan kura-kura hitam. Burung Vermillion juga dikabarkan sebagai burung Phoenix api. Wanita ini berasal dari klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Phoenix ini harus menjadi warisan. Itu bahkan simbol dari klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Dikatakan bahwa hanya orang-orang dari klan Sembilan Surga Ilahi Phoenix yang dapat dilindungi dan dibantu oleh burung Phoenix. Majulah. Wanita itu memanggil Kincuan. Kincuan sedikit ragu, tapi masih mendarat di samping wanita itu. Ada aroma samar di sekelilingnya. Itu sangat redup, tetapi sangat jernih dan baunya sangat enak. Aroma unik ini adalah yang terbaik untuk tercium di mata Kincuan. Itu benar-benar berbeda dari aroma makanan lesat. Aroma makanan lesat merangsang nafsu makan seseorang. Itu adalah jenis kenikmatan yang paling langsung bagi tubuh. Dan wewangian ini secara langsung menstimulasi tingkat kesadaran spiritual setelah menciumnya. Itu adalah perasaan khusus dalam keadaan pikiran dan keadaan pikiran seseorang. Perasaan ini sangat rumit. Ada yang senang, ada yang kaget, bahkan ada resonansi dalam jiwa. Apa yang dirasakan Kincuan saat ini bahkan lebih istimewa. Ini karena ada ketertarikan yang sangat besar antara Kincuan dan wanita ini. Kincuan memiliki sembilan posisi naga ilahi. Sekarang, dapat dikatakan bahwa dia memiliki fisik naga dewa dan jiwa naga dewa. Wanita itu, di sisi lain, memiliki tubuh ilahi air bawaan, yang sebenarnya adalah tubuh ilahi Phoenix. Fisik seperti ini sangat cocok untuk tubuh naga ilahi. Oleh karena itu, keduanya bisa dikatakan sebagai pasangan yang dibuat di surga. Kincuan berdiri di sampingnya dan menolak pemikiran yang tak terlukiskan itu. Kekuatan wanita ini begitu kuat sehingga dia tidak bisa melihat menembusnya. Tidak hanya itu, Phoenix-nya sangat kuat. Kincuan, tempat yang aku tujuh hari ini adalah orang yang mendorong keluargaku ke jurang maut. Dia adalah kepala pelayan keluarga Divine Poenix-ku, tetapi dia bekerja sama dengan orang luar dan mendorong keluargaku ke jalan buntu. Wanita itu berkata dengan lembut. Dia belum memulihkan ingatannya, tetapi dia telah menemukan banyak informasi. Jadi sekarang, dia bersiap untuk pergi dan melihat mengapa mantan kepala pelayan klan sembilan surga Divine Phoenix ini akan melakukan hal seperti itu. Kincuan mengangguk. N, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Wanita itu bertanya. Tidak, apapun yang kamu lakukan, aku akan membantumu. Kata Kincuan. Dia tidak tahu kenapa, tidak apa-apa ketika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia hanya ingin membantunya. Dikatakan bahwa segala sesuatu membutuhkan alasan. Kincuan tahu bahwa ada alasannya. Mungkin karena dia menyukainya, dan itulah alasannya. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa Anda membantu saya? Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Jika aku bilang aku tidak tahu, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu menyukaiku? Wanita itu menoleh dan melihat kekejauhan. Kincuan benar-benar tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Karena menurut Kincuan, wanita seperti dia tidak akan pernah membicarakan perasaan denganmu. Sama seperti Cusi dan Kingsu. Lagi pula, Cusi dan Kingsu berbeda. Selain jarak di antara mereka, wanita di depannya ini juga memberikan semacam tekanan. 2333. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Kincuan, dia memandang Kincuan dengan senyum tipis dan berkata, Apakah kamu tahu bahwa kata-katamu sebenarnya berarti kamu memiliki perasaan terhadapku? Kincuan juga tertegun. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa jika dia tidak memiliki perasaan padanya, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Mengatakan itu sebenarnya semacam kepengecutan dan tidak cukup jantan, tapi Kincuan benar-benar tidak ingin dekat dengannya. Aku sangat terkejut kamu bisa mengatakan itu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kata Kincuan dengan senyum pahit. Wanita itu sepertinya memiliki sisi yang tidak seperti seorang dewi. Dia bahkan melirik Kincuan dan berkata, Aku mengatakan ini padamu karena aku ingin memberitahumu bahwa kamu adalah temanku. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dan berkata, Apakah saya telah memulihkan ingatan saya atau tidak? Saya yakin bahwa saya adalah orang yang kesepian di dunia ini. Saya sendirian, dan Anda adalah orang yang paling saya kenal sekarang. Kincuan tidak menyangka bahwa dia tidak menemukan orang yang dekat setelah bertahun-tahun, tetapi tidak aneh setelah memikirkannya. Sangat sulit bagi orang seperti dia untuk menemukan seseorang yang dekat dengannya. Apakah itu pria atau wanita? Sangat sulit baginya untuk melihat seseorang yang dekat dengannya. Kincuan tidak memikirkannya, dia bahkan melupakannya sebelum dia bertemu dengannya kali ini. Lagi pula, dia tidak meminta apapun, jadi wajar saja, dia tidak mengingatnya. Namun, wanita seperti dia terlalu mempesona. Meskipun ingatannya sangat pendek, seperti bintang jatuh di langit malam, masih mustahil untuk melupakannya sepenuhnya. Jadi tidak peduli berapa lama, selama dia melihatnya, dia akan segera mengingatnya. Dia mengatakan ini, baginya, itu adalah pernyataan, sikap, bahkan tidak kurang dari pengakuan seorang wanita. Mungkin itu bukan semata-mata karena ini adalah cara untuk memberitahu Kincuan bahwa dialah satu-satunya di sisinya, temannya, satu-satunya temannya. Ini bukan bobot yang kecil. Itu bahkan seperti mengatakan bahwa mereka berdua adalah saudara, jadi tiba-tiba, Kincuan merasa sedikit tertekan. Jika wanita ini tidak mengatakan apa-apa, Kincuan masih akan melakukan banyak hal untuknya. Bahkan jika bukan karena apapun, tidak apa-apa jika dia menyukainya. Kincuan tidak berbohong. Dia menyukai wanita ini. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pasangan yang dibuat di surga. Menyukainya adalah hal yang paling normal. Namun, menyukai seseorang tidak berarti segalanya. Jika Anda menyukai dunia ini, Anda harus memilikinya. Jika Anda menyukai banyak orang, apakah Anda ingin memiliki mereka semua? Tapi sekarang wanita itu mengatakan ini, Kincuan merasa dia tidak bisa setenang sebelumnya. Bolehkah aku menyukaimu? Kincuan bertanya dengan lembut. Meskipun dia terdengar tenang, dia sebenarnya sangat gugup. Sudah lama sejak dia begitu gugup. Menjadi gugup juga merupakan salah satu kenikmatan, terutama di depan seorang wanita, seorang wanita muda. Menjadi gugup berarti dia peduli padanya dan menyukainya sampai batas tertentu. Sulit bagi wanita yang tidak penting untuk membuatmu begitu gugup. Dia bahkan tidak berani menatap mata wanita itu. Dia telah tidur selama 10 ribu tahun. Dia adalah seorang Dewi, Dewi Phoenix sejati. Kincuan merasa bahwa dia tidak percaya diri di depannya. Setidaknya tidak sekarang. Kesenjangan di antara mereka bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Terhadapnya, Kincuan lebih seperti cinta. Setiap pria memiliki wanita yang mereka cintai. Wanita seperti itu biasanya tidak terjangkau. Kincuan memiliki satu di masa lalu, seperti Chusi dan Kingsu. Sebenarnya Kincuan sudah mengerti banyak hal. Namun, dia masih merasa bahwa dia tidak terjangkau. Namun, dia tidak mau melepaskannya. Jika dia benar-benar melepaskannya, hatinya akan sangat sedih. Ketika wanita itu melihat Kincuan seperti ini, dia tidak bisa menahan senyum. Kincuan melihat bahwa dia tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya dengan gugup dan melihat senyum cerah dan saleh wanita itu. Dia sedikit bingung. Senyumnya terlalu indah. Itu adalah senyum yang sulit untuk dijelaskan. Senyum Chusi dan King Zhu seperti peri, seperti teratai salju. Wanita ini tampak seperti sedang menginjak awan dan di atas sembilan langit. Dia adalah seorang Dewi, seorang Permaisuri. Aura agumnya adalah yang terkuat yang pernah dilihat Kincuan. Senyum ini memiliki kekuatan magis dan menular. Itu membuat seseorang merasa segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seseorang tidak tahan untuk berpaling dari wajah saleh itu. Tanpa sadar, Phoenix telah berhenti. Ini masih Sky Conek City. Namun, itu terlalu besar dan sangat jauh dari City Lord Manor. Manor di bawah ini juga sangat megah. Itu tidak semegah City Lord Manor tetapi terlihat lebih mewah. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa itu bukan rumah orang biasa. Manor Tuan Kincuan memikirkan kota Tuan dan seorang wanita, Hegemon King Cheng. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki kontak dengan Overlord Manor ini. Kincuan hanya tahu bahwa ada orang dengan nama keluarga Tuan ketika dia datang ke dinasti Tuan. Sekarang ada Overlord Manor di sini, dia yakin orang-orang di sini juga bermarga Overlord. Phoenix Raksasa berhenti di udara dan tekanan kuat menyebar. Sepertinya badai mulai bertiup. Ini bukan angin tapi aura. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin jelas mereka bisa merasakannya. Sangat cepat, orang-orang dari Overlord Manor keluar. Sebenarnya, ketika Phoenix Raksasa ini muncul, beberapa orang dari Overlord Manor tahu bahwa cepat atau lambat hari ini akan datang. Lagi pula, mereka tidak melihat wanita ini saat itu. Wanita itu sangat tenang. Dia memandang Kincuan dan berkata, Ayo turun dan lihat. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan bersama wanita itu dan mendarat di depan gerbang Overlord Manor. Kamu akhirnya di sini. Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya dari Overlord Manor. Dia tampak sedikit lebih tua dari pria paruh baya itu. Namun, Kincuan melihat banyak hal. Misalnya, pria ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ini karena pria ini sama dengan wanita itu, mereka berdua adalah orang dari 10.000 tahun yang lalu. Hanya saja wanita itu telah tidur selama 10.000 tahun sementara pria ini hidup sampai sekarang. 10.000 tahun? Dia telah hidup selama 10.000 tahun. Ini menyebabkan Kincuan merasa sangat terkejut. Kekuatan macam apa yang bisa memiliki umur 10.000 tahun? Sepertinya kamu sudah menungguku. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Gadis, aku melihatmu tumbuh dewasa. Sudah lama sekali, sudah lama sekali. Gadis, dulu, aku masih pamantiranmu yang terhormat. Pria itu berkata dengan mengenang. Kenapa kau melakukan itu? Wanita itu bertanya. Meskipun Kincuan tidak jelas, dia tahu bahwa wanita itu bertanya mengapa pria itu menghianati dan menjebak klan 9 surga Divine Phoenix. Kenapa? Itu karena keuntungan. Aku kepala pengurus rumah tangga klan. Ayahmu mengatakan bahwa aku adalah saudaranya, bahkan lebih dekat daripada saudara kandung. Namun, setelah bertahun-tahun, apa yang telah aku dapatkan? Ayahmu tidak bahkan tidak memperlakukan saya sebagai saudara. Di matanya, saya hanya seorang pelayan, seorang pelayan. Pria itu pertama kali tertawa, lalu menjadi marah. Suasana menjadi sangat tegang. Alasan, tidak peduli apa, kamu adalah kepala pengurus rumah tangga dari klan 9 surga Divine Phoenix. Namun, kamu memang menghianati tuanmu untuk kemuliaan, dan bahkan menempatkan klan 9 surga Divine Phoenix di jalan buntu. Perilaku seperti ini, bahkan jika kamu diretas berkeping-keping, itu masih dianggap membiarkanmu pergi dengan enteng. Orang yang berbicara adalah Kincuan. Mata pria itu seperti pisau saat dia menatap Kincuan. Pada saat itu, Kincuan merasa tubuhnya menjadi sedikit dingin. Tatapan bisa membuat Kincuan merasa kedinginan. Ini berarti kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi daripada kekuatan Kincuan. 2334 Sebenarnya, Kincuan tidak terlalu terpengaruh, hanya sedikit. Namun, ini cukup mengejutkan Kincuan. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa membuatnya merasa tidak nyaman hanya dengan pandangan sekilas. Namun, ini juga berarti kekuatan pihak lain tidak kalah dengan wanita ini. Kincuan tidak tahu seberapa kuat wanita ini dan kepala pelayan rumah tirani ini. Dia juga tidak tahu apakah mereka telah melampaui alam Kaisar Abadi atau tidak. Namun, mereka bukanlah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang baru saja memasuki alam Kaisar Abadi. Misalnya, Changlan dan penguasa kota penghubung surga. Meskipun mereka berada di alam Kaisar Abadi, Kincuan dapat melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Dalam situasi ini, kata-kata Kincuan merupakan pelanggaran besar karena Kincuan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ini meremehkan para ahli. Jika kedua belah pihak benar-benar ingin berdebat, mereka bisa memaksa wanita itu untuk membunuh Kincuan. Tapi sekarang, mereka pasti tidak bisa melakukannya. Namun, pria itu bisa melakukannya untuk mereka. Siapa dia? Pria parubaya dari tirani Manor berbicara. Matanya menatap Kincuan. Itu bukan tatapan tajam, juga bukan menyeramkan. Itu adalah ketenangan sebelum badai, menyebabkan orang merasa tidak nyaman. Siapa dia? Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang, mari kita bicarakan masalah di antara kita. Wanita itu bergerak sedikit, diam-diam menghalangi Kincuan di belakangnya. Kincuan tersenyum pahit. Saat ini, dia membutuhkan perlindungan wanita ini. Perasaan ini tak terlukiskan. Pria sebenarnya tidak menyukai perasaan ini, apalagi di depan wanita yang disukainya. Namun, bukan itu masalahnya. Dilindungi oleh wanita seperti itu juga merupakan rasa pencapaian. Tapi jauh dilubuk hati manusia, mereka semua ingin menjadi kuat. Masalah itu sudah berlalu selama 10 ribu tahun. Mengapa kamu harus melakukan ini? Kamu seharusnya baru saja bangun belum lama ini. Mengapa kamu tidak terus hidup? Pria dari tirani Manor memandang wanita itu dengan kasihan. Ini hidupku. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan. Arti dari keberadaanku adalah balas dendam. Wanita itu berbicara dengan lembut. Pria dari tirani Manor gemetar. Dia tahu betapa menakutkannya bakat wanita ini. Selama lebih dari 10 ribu tahun, dia selalu mengkhawatirkan hari ini. Nyatanya, bukan hanya dia, semua orang yang berpartisipasi saat itu juga khawatir. Lagipula, putri dari klan Sembilan Langit Ilahi Phoenix ini bukanlah orang biasa. Saat itu, ketika mereka tahu bahwa mereka belum pernah bertemu dengan nona sulung ini, semua orang merasa tidak nyaman. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan memudar, terutama setelah sekian lama. Tapi siapa yang mengira bahwa setelah 10 ribu tahun, mereka akan sekali lagi merasakan fluktuasi aura klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Pada saat itu, mereka tahu bahwa wanita ini telah dilahirkan kembali. Mereka tidak tahu siapa yang menyelamatkannya, tapi mereka bisa menebak. Lagipula, hanya ada beberapa orang yang lolos dari jaring dan terkait dengan klan Sembilan Surga Divine Phoenix. Mereka yang memiliki hubungan yang sangat dalam dengan mereka hanya sedikit. Sudah 10 ribu tahun, apakah kamu pikir kamu masih bisa membalas dendam? Kekuatanmu saat ini tidak mencukupi, kata pria itu sambil menatap wanita itu. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Kata wanita itu dengan percaya diri. Karena aku tidak bisa menghindarinya, datanglah padaku. Aku ingin melihat apa yang kamu miliki untuk membunuhku. Pria dari wajah Overlord Mansion sedikit bengkok. Ini juga menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya tidak tenang. Keganasannya bukanlah kebencian, tapi lebih pada ketakutan. Ketakutan terhadap wanita ini. Meskipun Kincuan tidak bisa merasakan kekuatan wanita dan pria dari Istana Tuan, dia bisa merasakan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Dalam hal kekuatan saja, wanita itu seharusnya lebih rendah dari pria dari Mansion Tuan Besar. Tetapi dalam hal pertempuran yang sebenarnya, sulit dikatakan. Misalnya, burung Phoenix di langit tidak bisa diabaikan. Pria dari ekspresi Overlord Mansion Bangkok dan ketakutan. Tidak diketahui apakah itu karena Phoenix ini. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menarik lengan baju Kincuan. Dia melompat dan dengan lambayan tangannya, langit dan bumi langsung berubah. Ini adalah domainnya. Sama seperti penjara dewa emas Kincuan, itu mirip dengan dunianya sendiri, dunia pertempuran. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Namun, jika kemampuan ini memiliki kekurangan, maka akan cepat rusak. Jika lawan tidak bisa mematahkannya, dia juga bisa bertarung dengan domainnya sendiri. Dengan cara ini, itu akan menjadi domain di dalam domain. Ini adalah tabrakan domain. Siapapun yang lebih kuat akan melihat domain siapa yang dihancurkan terlebih dahulu. Jika seorang seniman bela diri tanpa domain bertemu dengan seorang seniman bela diri dari alam yang sama dengan domain, pada dasarnya dia tidak akan memiliki cara untuk melawan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Kincuan juga berada di wilayah wanita itu. Begitu dia masuk, Kincuan merasakan tekanan yang kuat. Tapi untungnya, Kincuan memiliki sembilan posisi naga dewa di tubuhnya, dan itu sangat cocok dengan fisik wanita itu. Jadi tekanan dengan cepat menghilang. Pria dari Overlord Mansion menggunakan domainnya sendiri hampir pada waktu yang bersamaan. Lingkaran abu-abu samar perlahan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Itu berhenti setelah sekitar 100 meter. Domain semacam ini seperti dunia kecil pribadi. Di dunia kecil ini, seseorang dapat memanfaatkan cuaca dan medan, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Saat ini, pertempuran sebenarnya adalah konfrontasi antara wilayah keduanya. Kunci kemenangan adalah melihat domain siapa yang lebih kuat. Namun, ini tidak mutlak. Pernah ada seorang seniman bela diri yang kuat yang tidak memiliki domain, tapi dia bisa menghancurkan domain semua orang. Ini memungkinkan dia untuk berdiri dengan pijakan yang sama. Lagi pula, semua orang tidak memiliki domain. Tetapi harga dari tidak memiliki domain adalah kekuatan tempurnya meningkat. Jadi ketika dia menghancurkan domain orang lain, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Ini membuat kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia tidak memiliki domain, tetapi dia dapat dengan mudah membunuh pakar dengan domain. Dia menjadi legenda di era itu, dan dia bisa dianggap sebagai eksistensi terkenal sekarang. Tapi ada terlalu sedikit orang seperti itu. Perlu diketahui bahwa memecahkan sebuah domain adalah hal yang sangat-sangat sulit. Itu bahkan lebih sulit daripada menghancurkan formasi. Secara teknis, Kincuan tidak memiliki domain, tetapi dia telah membangunkannya. Hanya saja wilayahnya tidak cukup, dan belum dibuka sepenuhnya. Tapi sekarang, Kincuan merasakan banyak hal. Dia menemukan bahwa ada banyak kesamaan dengan penjara dewa emas miliknya, tetapi penjara dewa emasnya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Penjara ilahi emas kecil, tapi lebih kuat. Namun, itu lebih terbatas. Itu semacam siksaan mental. Jika seseorang bertemu dengan seseorang dengan kekuatan mental yang kuat, akan sangat sulit untuk menjadi efektif kecuali kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada lawannya. Kincuan secara alami mengenal penjara ilahi emasnya dengan sangat baik. Dia juga telah mempelajarinya secara mendetail. Sayangnya, wilayahnya terbatas, dan dia tidak bisa benar-benar mencobanya. Saat ini, dia masih belum bisa mencobanya, tetapi Kincuan hampir yakin bahwa selama dia menerobos, dia pasti bisa memiliki domainnya sendiri. Hati-hati. Tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang wanita. Pada saat yang sama, Kincuan merasakan bahaya yang sangat besar. Pada saat ini, domain pria yang mendominasi telah dipatahkan. Setelah domainnya rusak, pria yang mendominasi itu panik. Dia tidak ingin mati, jadi dia mengincar Kincuan. Selama dia menangkap Kincuan, dia mungkin bisa memaksa wanita ini untuk menahan diri. Dia bahkan mungkin bisa menyingkirkannya. Itu terlalu cepat, dan pria yang mendominasi itu bertekad untuk membunuh Lin Fan. Melihat pria dominan yang menyerangnya, Kincuan menenangkan dirinya. Mata dewa emasnya telah digunakan dalam pertempuran. Pada saat ini, dia secara alami harus menggunakan kekuatan surgawi dari mata dewanya. Ledakan Icebound. Mengubah batu menjadi emas. Dia bahkan memanggil bayi naga dan menyuruhnya untuk menyerang pria yang mendominasi. 2335. Ekspresi wanita itu berubah. Dia tidak berharap dia begitu tercela untuk berurusan dengan Kincuan. Lagipula, selama pertempuran, Kincuan akan dijauhkan dari jarak tertentu. Ini berarti Kincuan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Seorang seniman bela diri pada tingkat ini tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak masalah jika dia ingin membunuh Kincuan untuk membuatnya marah atau menangkap Kincuan untuk mengancamnya. Ini bukan hasil yang ingin dia lihat. Kincuan sepenuhnya fokus. Saat ini, tubuhnya tegang dan dia dalam kondisi terbaiknya. Banyak kemampuan dibuang tanpa memperhatikan nyawanya. Peng. Kincuan masih tidak bisa mengelak. Dia tidak ingin menggunakan transposisi sembilan istana. Dia tidak ingin bertukar tempat dengan wanita itu. Dia tidak mau, benar-benar tidak mau. Meskipun dia tidak bisa mengelak, Kincuan tidak tahu apakah dia bisa keluar tanpa cedera. Meskipun dia memiliki Leontin Giok yang menyelamatkan nyawa, lawannya terlalu kuat. Namun, kekuatan lawan terlalu kuat. Jika melebihi daya tahan jimat batu Giok, maka ia akan kehilangan fungsi penyelamat nyawanya dan tetap akan mati. Namun, Leontin Giok Kincuan tidak biasa. Uh! Cahaya menyala tetapi Kincuan masih batuk darah. Pada saat ini, dia tahu betapa lemahnya dia sebagai Kaisar Langit setengah langkah yang bisa melawan Kaisar Langit tingkat rendah. Keilahian setengah dewa Kincuan adalah dewa setengah dewa perisai dewa. Seiring dengan fisiknya yang kuat, melemah, dan tanda keberuntungan naga dan phoenix, dia masih batuk darah. Meski begitu, dia batuk darah dan lukanya tidak ringan. Ekspresi wanita itu berubah. Dia tahu apa ranah Kincuan berada. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan serangan dari seorang seniman bela diri di levelnya. Dia menangkap Kincuan dan dengan cemas memasukkan pil ke mulut Kincuan. Dia sangat terpengaruh oleh kondisi Kincuan. Kincuan tersenyum pahit padanya, apakah aku tidak berguna? Kincuan selalu sangat percaya diri. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang kuat, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan selama bertahun-tahun. Dia selalu bisa melindungi dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia membantah seseorang untuk seorang wanita, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika pihak lain mengatakan sesuatu seperti, jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka jangan bicara omong kosong, bukankah dia akan menjadi badut? Wanita itu memandang Kincuan dengan cemas. Saat ini, dia sedikit bingung. Dia benar-benar takut Kincuan tidak akan bisa bertahan. Dia tanpa sadar tahu bahwa Kincuan tidak akan mampu menahan serangan lawan. Kincuan, di mana kamu merasa tidak nyaman? Katakan padaku dengan cepat, wanita itu bertanya dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya begitu bingung. Entah kenapa hatinya terasa panas. Perasaan ini membuatnya merasakan kehangatan yang tak terlukiskan setelah sendirian akhir-akhir ini. Tidak perlu bertanya mengapa atau terlalu memikirkannya. Selama dia merasa hangat dan bahagia, itu sudah cukup. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku sudah membuatmu khawatir. Kincuan berjuang untuk berdiri. Rasa sakit di tubuhnya sangat kuat. Ini bukan rasa sakit biasa. Tulang dan organ internal Kincuan dapat dikatakan sangat keras, tetapi saat ini, mereka semua menerima pukulan berat. Semakin keras keberadaannya, sekali terluka, rasa sakit seperti itu sepuluh kali atau seratus kali lipat dari orang normal. Ini seperti bagaimana semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawabnya. Nona sulung, siapa dia bagimu? Pria yang mendominasi itu bertanya lagi. Siapa dia tidak penting? Yang penting kamu harus mati. Wanita itu berkata dengan lembut, tetapi nadanya sangat tegas. Haha, aku bilang kamu tidak bisa membunuhku. Sekarang, kamu tidak bisa membunuhku lebih banyak lagi karena orang ini. Awalnya, kamu mungkin bisa menang melawanku, tapi sekarang, aku sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Apakah anda lupa tabu kultivasi klan 9 Surga Ilahi Phoenix? Pria yang mendominasi itu tertawa keras. Tabu klan 9 Langit Ilahi Phoenix adalah emosi. Klan memupuk jalan tanpa emosi. Terutama kultivasi wanita, terlebih lagi. Kecuali jika mereka mencapai alam yang luar biasa dan melampaui belenggu, barulah mereka dapat menyingkirkan batasan ini. Bahkan jika mereka tidak mencapai level itu, mereka tetap tidak bisa melupakan emosi mereka. Namun, kultivasi mereka akan turun drastis, keadaan pikiran mereka akan gelisah, dan pada dasarnya, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya akan sangat berkurang. Kamu telah jatuh cinta. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu akan jatuh cinta dengan seorang pria. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kelemahanmu? Surga benar-benar tidak ingin aku mati. Hari ini, saya akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Pria yang mendominasi itu berkata dengan bangga. Kincuan juga tertegun. Dia tidak berpikir bahwa klan sembilan surga ilahi Phoenix adalah tabu ini. Apakah itu semua orang, atau hanya wanita ini? Tanpa emosi, rai tanpa emosi. Kincuan tidak mengerti. Juga, pria ini mengatakan bahwa wanita ini telah jatuh cinta. Apakah itu dia? Dia tidak merasakannya darinya. Wanita ini seperti seorang dewi. Dia tidak mengungkapkan apapun sama sekali. Bahkan, mereka bahkan tidak banyak berinteraksi. Pembicaraan mereka juga sangat sedikit. Lebih karena Kincuan menyukainya. Bahkan kesukaan seperti ini sedikit tidak jelas. Apakah itu kesukaan kerabat? Apakah itu cinta? Atau kesukaan laki-laki dan perempuan? Kincuan tidak terlalu mengerti. Kincuan menatap wanita itu. Wanita itu tidak memandangnya. Dia hanya memiliki ekspresi acuh tak acuh. Namun, Kincuan bisa melihat kesedihan di matanya. Kehancuran semacam ini terlihat beberapa kali oleh Kincuan. Di masa lalu, Raja Iblis. Saat itu, dia hanya memiliki ekspresi seperti ini setelah dia memutuskan untuk mati. Kemudian, dia ingin menggunakan kemampuan khususnya untuk memindahkannya. Kali ini, itu terlalu mirip. Perasaan seperti ini terlalu kuat. Hati Kincuan bergetar. Dia buru-buru meraih tangannya. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa jika kamu ingin melakukan itu, aku akan menemanimu. Karena aku tidak bisa melihatmu melakukan ini. Apakah kamu mengerti? Kincuan, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan. Apa yang harus kulakukan? Wanita itu memandang Kincuan. Pada saat ini, dia tampak sedikit lemah. Dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan bergerak. Ketika Kincuan dipukuli sampai muntah darah dan bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dia tergerak. Dia benar-benar tersentuh. Dia tidak bisa dipindahkan. Begitu dia dipindahkan, kekuatannya akan sangat berkurang. Bahkan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dia tidak berharap ini terjadi. Dia sebenarnya tidak punya banyak perasaan untuk Kincuan. Meskipun itu karena fisiknya, ini tidak berarti apa-apa. Dia ingin mendekati Kincuan. Apalagi keduanya memiliki hubungan spesial. Lagipula, Kincuan adalah orang yang menyelamatkannya. Jadi, dia mempercayai Kincuan. Namun, dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Kultifasinya dari situasi melupakan dao besar telah rusak. Kali ini, mereka berdua berada dalam situasi putus asa. Dia juga memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tapi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Dia tidak bisa melihat Kincuan mati di sini. Jadi, matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia mungkin bisa membunuh kepala butler. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Dia putus asa. Kincuan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Kalau tidak, keduanya akan mati di sini. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Domain wanita itu masih ada. Tapi setelah situasi lupa dao besar rusak, kekuatan domain sangat berkurang. Itu tidak lagi mampu menekan kepala butler. Apa yang bisa dilakukan Kincuan sekarang? Semakin cemas dia, semakin dia tidak bisa memikirkan apapun. Dia sepertinya telah memahami sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. 2336 Kincuan secara alami memikirkan penggemarnya, tetapi bahkan jika dia menggunakannya, wanita itu tidak akan cocok untuk pria ini. Dia tidak bisa lari dan dia tidak bisa mengalahkannya. Kincuan sangat cemas. Wanita itu memandang Kincuan dan berjuang. Kincuan, ini salahku. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini, kata wanita itu lembut. Pria itu tenang sekarang. Kemenangan ada di tangannya tetapi dia tidak panik. Bagaimanapun, ini adalah simpul mati yang tidak bisa dilepaskan. Tidak ada jalan kembali. Aku benar-benar tidak menyangka. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Pria itu menatap wanita itu dan bertanya. Biarkan dia pergi. Wanita itu memikirkannya dan berkata. Biarkan dia pergi. Haha, sungguh lelucon. Siapa yang anda pikir anda sekarang? Apakah anda masih nona muda keluarga sembilan dewa langit Phoenix? Seharusnya kau tidak jatuh cinta padanya. Pria itu tertawa sedikit gila. Wanita itu tidak banyak berekspresi. Dia benar-benar tahu bahwa tidak mungkin dia melepaskan Kincuan. Dia hanya menyarankannya dan tidak berpikir itu akan berhasil. Dia bahkan tidak memiliki secerca harapan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kita tidak akan mati. Dia akan mati, kata Kincuan. Kincuan, apakah kamu menyesalinya? Apakah kamu akan membenciku? Wanita itu memandang Kincuan dan berkata. Saya tidak pernah menyesalinya. Daripada menyesal, mengapa tidak melakukan hal lain? Kincuan tersenyum dan menatap wanita itu. Kamu masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Wanita itu memandang Kincuan dengan bingung. Apakah aku harus menangis jika aku tidak tersenyum? Apakah kamu takut mati? Wanita itu bertanya. Iya. Lalu apakah kamu ingin mati? Tidak. Lalu bisakah aku mengirimmu keluar? Tanya wanita itu penuh harap. Kincuan menggelengkan kepalanya. Jika Anda dapat mengirim kami keluar, maka lakukanlah. Jika tidak, jangan lakukan. Jika tidak, saya akan menghancurkan Anda. Kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu bisa terus hidup. Wanita itu mengerutkan kening. Ekspresinya sebenarnya cukup emosional baginya. Aku tidak akan bisa melewati persidanganku. Jika memang begitu, aku akan sangat sedih. Jika memang begitu, hanya kematian yang menungguku. Daripada itu, lebih baik aku memberikan segalanya. Apa yang dikatakan Kincuan benar? Ini adalah iblis batinnya. Jika itu masalahnya, pasti akan ada iblis dalam hatinya, dan akan sulit baginya untuk memajukan kultifasinya. Jika kultifasinya mandek, maka yang menunggunya hanyalah kematian. Dia memiliki banyak musuh, dan jika kultifasinya mandek, lalu bagaimana dia bisa pergi ke sembilan langit? Dia bahkan tidak akan bisa menyelesaikan masalah adik perempuannya. Mungkin wanita itu juga mengerti, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya sedikit bingung. Griddow of Oblivion telah rusak, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah titik paling fatal. Formasi susunan. Tidak ada jalan lain. Kincuan merasa bahwa satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah formasi susunannya. Tabrakan domain hampir sama-sama cocok, jadi Kincuan masih menggunakan amplifikasi dan formasi susunan pribadinya. Lima elemen formasi Buddha suci. Namun, semua ini tidak dapat mengubah apapun pada akhirnya. Paling tidak, itu bisa meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Adapun formasi susunan penyelamat Kincuan, itu hanya ujian. Ini adalah formasi yang telah direkonstruksi oleh Kincuan setelah memahami susunan rahasia surga. Itu digunakan dengan cara yang sama seperti formasi lima elemen Buddha suci, tetapi lebih rumit. Tidak ada konsumsi, tetapi penggunaannya berbeda. Formasi ini tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang, sedangkan formasi lima elemen Buddha suci secara langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang yang keras. Formasi ini meminjam rahasia surga. Itu adalah formasi yang meminjam waktu, tempat, dan orang yang tepat. Formasi ini sangat kuat, tetapi memiliki titik yang fatal. Kekuatan formasi tidak stabil. Jika formasi ditambahkan, kekuatannya akan berfluktuasi dari 1 menjadi 10. Jika lima elemen formasi Buddha suci stabil menjadi lima, maka kekuatan formasi ini dapat berfluktuasi dari 1 menjadi 8 atau bahkan 10. Sifat formasi ini condong ke arah formasi yang membingungkan. Itu adalah versi upgrade dari formasi 7 bintang 9 istana 8 trigram. Rahasia surga 9 istana 8 trigram formasi bintang 7. Ini adalah formasi yang telah direkonstruksi oleh Kinchuan. Selain itu, itu telah menyatu dengan Heaven's Secret Array. Selain fisik Kinchuan, Formation Deforming Beast, dan Divine Beast Formation Ice Toney, kekuatan formasi ini secara alami menakutkan. Terutama untuk penggunaannya saat ini. Jika Kinchuan ingin melindungi dirinya sendiri, dia akan melakukannya terlebih dahulu. Adapun apakah dia bisa membunuh pihak lain, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dunia gelap dan bulan redup. Dalam sekejap, lingkungan berubah. Tangan Kinchuan masih dipegang oleh wanita itu. Pada saat ini, Kinchuan tidak memiliki pemikiran lain. Wanita di sampingnya seperti dewa, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan berpikir bahwa mati dengan Kinchuan seperti ini bukanlah hal yang buruk. Namun, dia merasa bersalah dan mengecewakan Kinchuan. Pada saat ini, dunia berubah, dan dia melihat sekeliling dengan bingung. Kinchuan sedikit gugup. Jika kekuatan formasi terlalu lemah, itu tidak akan bisa mengubah hasilnya. Apalagi formasi ini tidak bisa digunakan terus-menerus. Jika kekuatan formasi terlalu lemah, butuh dua jam sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Namun, setelah formasi diaktifkan, itu bisa bertahan selama sehari. Tidak ada kelelahan. Inilah yang membuat Kinchuan merasa bahwa dia adalah yang terkuat. Jadi apapun yang terjadi, meski kekuatan formasi lemah, dia harus memikirkan cara untuk bertahan selama dua jam lagi dan mencoba peruntungannya. Kinchuan merasakan formasi dan ekspresinya santai. Meski bukan yang terkuat, itu sudah di atas rata-rata. Jika satu sampai sepuluh adalah standar, kekuatan saat ini adalah tujuh. Ini sudah sangat bagus, terutama ketika fisik Kinchuan ditingkatkan oleh harta. Bagaimanapun, ini adalah formasi yang menyatu dengan Heaven's Secret Array. Array Rahasia Surga adalah formasi yang dapat digunakan setelah alam kaisar abadi. Dengan kata lain, Heaven's Secret Array adalah formasi yang bisa menangani Immortal Emperors. Ekspresi pria dari Manor Tirani sedikit berubah. Formasi, ini adalah formasi di domain mereka. Selain itu, master formasi ini berada di Heaven's Secret Array Realm. Ini membuatnya sedikit bingung. Formasi selalu menjadi hal yang paling misterius, mereka bisa menjebak pembudidaya yang sangat kuat. Apakah seseorang mahir dalam formasi atau tidak, mereka tidak suka bertemu formasi. Begitu itu adalah formasi jahat, jika seseorang tidak tahu bagaimana menghadapinya, dia mungkin akan mati di dalamnya. Wanita itu memandang Kinchuan. Peningkatan itu telah mengejutkannya. Meskipun tidak cukup baginya untuk kembali ke puncaknya, itu sangat membantunya pulih. Yang paling penting adalah formasi. Wanita itu cukup mahir dalam formasi, jadi dia bisa melihat banyak kedalaman formasi. Awalnya, dia tidak punya banyak harapan. Tapi sekarang, dia melihat harapan lagi. Setidaknya dia tidak harus mati. Tapi wanita itu tetap ingin menyingkirkan kepala pelayan ini. Lagi pula, begitu banyak orang yang menonton. Jika dia bahkan tidak bisa menyingkirkan kepala pelayan, bagaimana orang lain bisa melakukannya? Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana emosi yang terlupakan dao miliknya telah rusak, bagaimana dia bisa membalas dendam? Kepala pelayan itu seperti gunung yang menghalangi jalannya. Apakah Anda khawatir dao rilem Anda telah rusak dan Anda tidak akan dapat membalas dendam? Kinchuan tersenyum. Mengapa kamu masih tersenyum pada saat seperti ini? Wanita itu berkata dengan marah. Itu bukan kemarahan, itu hanya fluktuasi emosi bawah sadar. Namun, ini menyebabkan Kinchuan linglung. Ekspresi wajah Dewi Langit benar-benar membuatnya sedikit terganggu. Wanita itu melihat bahwa Kinchuan sedang menatapnya. Meskipun dia tampak linglung, matanya sangat jernih. Tidak ada yang membuatnya merasa tidak nyaman. Uhuk-uhuk, Kinchuan kembali sadar dan merasa sedikit canggung. 2337 Kata-kata Kinchuan mengejutkan wanita itu. Dia tidak mengerti mengapa Kinchuan mengatakan hal seperti itu padanya. Secara alami, dia tahu apa arti kata-kata itu. Itu adalah hal yang baik tetapi dia tidak merasa baik tentang hal itu. Lagi pula, bagaimana dia akan melewati ini? Pria itu masih memikirkan cara mematahkan formasi Kinchuan. Formasi Kinchuan tidak terlihat secemerlang itu, tetapi semakin dia memecahkannya, semakin dalam jadinya. Ini membuatnya semakin gelisah. Wanita itu mengerutkan kening karena Kinchuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya tanpa berkedip. Itu membuatnya sedikit gelisah. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia tidak terbiasa melihat Kinchuan seperti itu. Kenapa kamu menatapku? Wanita itu memandang Kinchuan dengan bingung. Apakah kita bisa hidup atau tidak tergantung pada Anda? Hari ini, Anda harus mematahkan belenggu. Anda harus membangun kembali dao Anda dan melupakan emosi. Kata Kinchuan. Itu tidak mungkin. Yayasan dao saya telah hancur. Bagaimana saya bisa membangunnya kembali? Tanpa yayasan saya, itu seperti kastil di udara. Bagaimana saya bisa membangunnya kembali? Wanita itu tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa begitu yayasan dao miliknya dihancurkan, dia akan tamat. Ada pun apa yang dimaksud dengan, tanpa kehancuran, tidak mungkin ada konstruksi, dia tahu tentang itu. Namun, kemungkinan itu seperti kebangkitan. Probabilitas dan kesulitannya terlalu tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melakukannya dan dia tidak pernah berpikir bahwa daonya akan dihancurkan. Bahkan jika tubuh Kinchuan menarik baginya, dia masih tidak berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Dia tahu bahwa meskipun dia tidur selama 10 ribu tahun, dia sangat percaya diri. Meskipun hubungannya dengan Kinchuan istimewa, dia tidak berpikir bahwa yayasan dao miliknya akan hancur. Tapi terkadang semuanya seperti itu. Kejutan menyenangkan datang tiba-tiba, begitu pula mimpi buruk. Mereka menangkapnya tidak siap. Kinchuan tersenyum, mengapa tidak mungkin? Bangun kembali saja yayasan dao yang rusak. Sederhana, mengapa tidak mungkin? Cermin yang rusak tidak dapat dipulihkan. Bahkan jika dipulihkan, itu tidak akan menjadi cermin yang sama seperti sebelumnya. Apakah ini akan berhasil? Wanita itu memandang Kinchuan. Kenapa harus cermin dari sebelumnya? Bukankah tidak apa-apa asalkan itu cermin? Nyatanya, cermin semacam ini tidak lebih buruk dari yang sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Kinchuan seperti serigala jahat yang menggoda kelinci putih kecil. Wanita itu sedikit mengernyit. Mari kita tidak berbicara tentang betapa sulitnya untuk berhasil. Bahkan jika kamu berhasil, kamu tidak akan mampu melampaui keadaanmu sebelumnya. Kamu pasti akan menjadi tidak dapat dikenali, dan kamu bahkan mungkin mengamuk. Kinchuan juga tahu bahwa situasi yang dijelaskan oleh wanita itu terlalu umum, dan kemungkinan terjadinya lebih dari 90 persen. Kalau tidak, itu tidak akan begitu legendaris tanpa kehancuran. Namun, karena alasan khusus, fisik Kinchuan dan mata dewa emas memungkinkannya untuk melihat jejaknya secara kebetulan. Ini adalah kemampuan Golden Divine Eye setelah menerobos. Namun, Kinchuan tidak mengetahuinya. Baru sekarang dia tahu bahwa itu sebenarnya melihat melalui kebenaran dan melihat melalui sumbernya. Sebenarnya, bahkan dengan mata dewa emas Kinchuan saat ini, dia tidak bisa melihatnya. Hanya karena fisik mereka dia melihatnya. Terlebih lagi, itu kebetulan karena Kinchuan tidak bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Namun, apa yang dilihatnya sudah terpatri di benak Kinchuan. Apakah kamu takut? Kinchuan bertanya. Tidak, tidak perlu takut. Tidak mungkin lebih buruk dari sekarang. Baiklah, dengarkan aku. Susun kembali fondasimu dan lakukan apa yang aku katakan. Ingat, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Kinchuan menekankan. Wanita itu memandang Kinchuan. Meskipun dia tidak segera berbicara, dia tidak ragu-ragu. Dia hanya menatap Kinchuan dengan bingung. Dia tidak mencurigai Kinchuan. Wanita itu menyetujui permintaan Kinchuan dan mulai membangun kembali yayasannya. Sebenarnya, banyak orang tidak akan mempertimbangkan untuk menyusun kembali fondasinya ketika fondasinya rusak. Lagi pula, kemungkinan mereka menjadi gila sangat tinggi. Jadi, jika fondasi mereka rusak, kultifasi mereka akan jatuh. Namun, mereka tidak berguna. Setidaknya, mereka bisa terus hidup. Itu sebabnya tidak ada yang mencoba menyusun kembali fondasi mereka. Ini karena meskipun mereka beruntung dan tidak menjadi gila, fondasi setelah disusun kembali akan tetap menjadi sampah. Tidak ada perbedaan antara menyusun ulang dan tidak menyusun ulang. Wanita itu mengikuti instruksi Kinchuan dan perlahan mulai menyusun kembali fondasinya. Ini adalah pengalaman yang langka. Jika itu di lingkungan lain, dia mungkin panik. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati mereka. Jika mereka menjadi gila, itu akan lebih buruk daripada kematian. Lagi pula, menyusun kembali fondasi seseorang memiliki 10 ribu kemungkinan dan setiap hasilnya lebih buruk daripada yang terakhir. Jadi, kecuali seseorang tidak ingin hidup, tidak ada yang akan mencoba menyusun kembali fondasinya. Tapi saat ini, wanita itu merasa sangat spesial. Ini adalah pengalaman yang langka. Tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal, karena dia telah memutuskan untuk melakukannya, dia akan melakukannya. Semua ini karena Kinchuan. Kinchuan menyuruh wanita itu melakukan ini. Dia sangat tenang dan dia tahu itu karena Kinchuan. Kalau tidak, bahkan di lingkungan seperti itu, akan sulit baginya untuk bersikap tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tria dari keluarga Tuan mencoba mematahkan formasi. Dia tidak terlalu ahli dalam formasi tapi dia punya banyak cara untuk menghancurkannya. Dia mencoba memecahkan formasi satu persatu. Setelah beberapa kali mencoba, dia merasa semakin tidak nyaman. Formasi ini harus dipatahkan, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia bahkan mungkin menderita dari formasi ini. Inilah mengapa dia tidak ingin berlarut-larut. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan batu ungu hitam. Itu seperti bintang. Itu cerah dan jahat. Siapapun yang melihatnya akan merasa merinding. Batu penghancur langit. Ini adalah batu yang menakutkan yang terkondensasi dari langit dan bumi. Dikatakan bahwa itu bisa menghancurkan benda langit dalam legenda. Tetapi orang-orang tahu bahwa itu hanya legenda. Namun, batu ini memiliki kemampuan yang kuat, yaitu memecah formasi. Ini karena batu itu mengandung energi esensi langit dan bumi yang kuat. Formasi sebenarnya menggunakan energi esensi surga dan bumi. Semakin kuat formasi, semakin banyak yang melakukannya. Batu itu dapat menyebabkan energi esensi langit dan bumi dalam formasi menjadi tidak seimbang sama sekali, menyebabkan formasi tersebut meledak. Kali ini, pria itu keluar semua. Satu domain sudah sangat melemahkannya. Sekarang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia sangat lemah. Untungnya, fondasi daunnya rusak. Kalau tidak, nona kecil bisa langsung membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa langsung membunuhnya, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Dia sangat jelas tentang ini. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, dia harus menyingkirkan kedua orang ini. Hanya dengan menyingkirkan mereka dia akan merasa nyaman dan bisa tidur nyenyak. Dia mengertakkan gigi dan melemparkan batu ke arah formasi. Hong! Energi esensi langit dan bumi bergetar hebat. Ada ledakan keras seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Seluruh area menjadi gelap. Formasi itu rusak. Segera, Kincuan merasakannya dan tahu bahwa itu akan rusak. Tapi Kincuan sudah membawa wanita itu pergi. Atau lebih tepatnya, formasi itu hanya kosong. Kincuan tidak berpikir bahwa formasinya tidak bisa dipecahkan. Agar wanita itu menyusun kembali yayasan daunnya, tentu saja, dia harus menemukan tempat yang aman. Jadi, dia meninggalkan formasi. Formasi itu rusak tetapi tidak ada apa-apa. Pria keluarga Tuan melihat kekacauan di depannya. Dia melihat asap dan mengerutkan kening. 2338 Untuk beberapa alasan, meskipun itu adalah batu penakluk abadi, pria dari Overlord Manor masih merasa bahwa pihak lain belum mati. Perasaan ini sangat kuat. Semakin seperti ini, semakin dia merasa tidak nyaman. Sudah berapa tahun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang ambisius dan kejam. Bahkan jika dia bersembunyi, dia masih bisa membuat langit bergetar. Tuan Kota Tongtian memiliki reputasi yang hebat, tetapi dibandingkan dengan Tuan Rumah Tuan, dia bahkan tidak layak disebut. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Overlord Manor. Sebenarnya, Kincuan telah menggunakan Bewi Ching Arai tidak jauh dari pria sombong itu. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman tempat itu. Selain itu, Kincuan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil wanita itu, jadi dia hanya bisa memberikan segalanya. Saat ini, Kincuan sebenarnya sangat gugup. Wanita itu berada di titik krusial, dan dia sangat takut pria ini akan menemukan sesuatu. Jika pihak lain mengetahuinya, maka mereka berdua pasti akan mati. Oleh karena itu, berbohong jika mengatakan bahwa Kincuan tidak sedang panik saat ini. Wanita itu sudah berada pada saat kritis, dan dia tinggal selangkah lagi. Mata pria dari tirani Manor berkeliaran seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa, dia tidak percaya bahwa batu pemusnah abadi bisa membunuh mereka berdua. Bahkan jika dia tidak yakin, dia masih harus berhati-hati. Karena itu, dia mulai mencari-cari, mencari, berharap menemukan sesuatu. Kalaupun mereka berdua sudah mati, dia ingin mencari bukti nyata untuk membuktikan bahwa mereka berdua sudah mati. The Immortal Van Kuising Rock sangat kuat. Dalam keadaan normal, itu tidak akan membuat kesalahan dalam menerobos formasi dan membunuh orang. Namun, untuk beberapa alasan, Overlord Manor tidak percaya bahwa mereka berdua sudah mati. Pria dari tirani Manor mulai mencari di sekitarnya. Formasi kebingungan jiwa Kincuan cukup kuat, atau dia tidak akan bisa bersembunyi begitu lama. Pria dari Overlord Manchen cukup ahli dalam seni formasi. Awalnya, dia mencari tanpa tujuan. Namun, dia segera menyadari bahwa ini tidak akan berhasil. Segera, dia datang dengan sebuah rencana. Dengan senyum di wajahnya, dia mengeluarkan serangkaian bendera kecil dan mulai mengaturnya di sekelilingnya. Kemudian, dia mulai mencari di area kecil satu per satu. Ini adalah metode yang bodoh, tetapi sangat berguna. Itu hanya masalah waktu. Sama seperti situasi hari ini, jika terlalu lama, akan sia-sia. Namun, tempat hari ini kecil, jadi metode ini bisa dengan cepat menunjukkan hasil. Kincuan memandangi wanita itu, lalu memandangi pria yang mendominasi yang mendekatinya, dan melepaskan bayi naga itu. Tidak ada jalan lain. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia bisa membiarkan bayi naga itu mencoba membujuknya pergi pada saat genting. Yang dibutuhkan Kincuan sekarang adalah waktu. Satu dua. Segera, mereka tiba di tempat terakhir, yaitu tempat di depan Kincuan dan ninja wanita. Jika tempat ini diselidiki, maka Kincuan dan wanita itu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan semuanya akan berakhir. Pria yang mendominasi itu sudah berdiri di depan area terakhir, dan Kincuan telah membiarkan bayi naga itu pergi dengan tenang, muncul di kejauhan. Selama pria itu mencoba mencari di area terakhir, Kincuan akan membuat bayi naga muncul di dekatnya dan bahkan menyerang pria itu. Ini adalah pilihan terakhir. Lagi pula, begitu bayi naga muncul, terlepas dari apakah itu menyerang pria yang mendominasi ini atau tidak, hasilnya tidak akan disembunyikan darinya. Dia pasti akan tahu di mana mereka berdua bersembunyi. Oleh karena itu, Kincuan harus menanggungnya. Selama dia bisa menariknya sedikit lebih lama, wanita itu akan pulih dan kekuatannya akan meningkat pesat. Saat itu, semuanya akan berada di bawah kendali wanita itu. Pada saat itu, pria yang mendominasi ini akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. 2339 Pria tirani itu sangat tidak bahagia. Tepatnya, dia sangat gelisah. Jika dia tidak bisa membunuh kedua orang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, ketika dia memikirkan yayasan dawa wanita itu dihancurkan, dia merasa sedikit lega. Lagi pula, wanita itu tidak akan bisa membunuhnya kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tapi kemudian dia memikirkan Kincuan, orang yang tidak mencolok itu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada yang tidak beres. Serangan sebelumnya sebenarnya tidak membunuh Kincuan. Pria muda ini tidak sederhana. Seberapa kuat dia, lawannya hanyalah kaisar abadi setengah langkah, namun dia tidak mati. Ini tidak logis, sangat tidak logis. Di depan keberadaan seperti dia, bahkan jika seseorang memiliki harta yang menyelamatkan nyawa, itu tidak akan berguna. Jika kekuatan seseorang terlalu rendah, harta yang menyelamatkan jiwa tidak akan mampu melindungi mereka. Bahkan jika seseorang dapat melindungi mereka, hanya akan ada dua hasil. Satu adalah kematian, dan yang lainnya tidak terluka. Tidak mungkin terluka seperti Kincuan. Sekarang, Kincuan membuat pria itu merasa terancam. Tidak apa-apa untuk tidak menyingkirkan wanita itu, tetapi pemuda ini harus disingkirkan. Kalau tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Saat itu, karena dia melepaskan wanita itu, akan ada krisis ini 10 ribu tahun kemudian. Jika seseorang tidak menghilangkan akarnya, Gulma akan tumbuh kembali. Saat itu, karena dia tidak membunuh wanita itu, dia tidak bisa makan atau tidur selama 10 ribu tahun. Seolah-olah ada pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya yang bisa membunuhnya kapan saja. Tapi hari ini masih datang. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mati kali ini, tetapi dia tidak menyangka wanita itu akan jatuh cinta pada saat genting, menyebabkan yayasan daunnya hancur. Ini membuatnya liar dengan sukacita. Ini adalah bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Tidak ada yang lebih menarik dan bahagia dari ini. Situasi tanpa harapan tiba-tiba berbalik. Kejutan semacam ini benar-benar bisa membuat orang gila. Tapi masih terlalu dini untuk bahagia. Pria muda yang dia temui hari ini sangat aneh. Dia tidak kalah dengan wanita itu saat itu. Bahkan, dia bahkan lebih menakutkan. Saat itu, dia tidak menghilangkan akarnya, yang menyebabkan krisis hari ini. Jika bukan karena keberuntungannya, dia pasti sudah mati. Selain itu, hidup dalam ketakutan setiap hari bukanlah perasaan yang baik. Dia tidak ingin hidup seperti itu lagi. Itu sebabnya dia harus menyingkirkan kincuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menunggu terlalu lama. Saat itu, wanita itu telah tidur selama 10.000 tahun karena alasan khusus. Kalau tidak, itu tidak akan lama. Kincuan siap mengambil tindakan kapan saja. Tidak peduli apa, dia harus bertahan sampai wanita itu benar-benar membuang akar tao. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan akan menjadi ratusan atau ribuan kali lebih sulit untuk menyusun kembali akar tao di masa depan. Ini adalah area terakhir di depannya. Jika tidak ada orang di sini, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalau begitu, dia hanya bisa berpikir bahwa mereka berdua telah mati dalam barisan. Lagipula, itu adalah batu pemusnah abadi. Faktanya, itu adalah kemungkinan tertinggi. Suah! Saat pria sombong itu hendak bergerak, bayi naga muncul di dekatnya dan memelototi pria sombong itu. Begitu bayi naga muncul, ekspresi pria itu berubah drastis karena dia pernah melihat bayi naga sebelumnya. Itu adalah binatang jinak Kincuan. Sebelumnya, dia sangat berharap Kincuan dan wanita itu akan mati dalam barisan. Tapi sekarang binatang ini muncul, mereka berdua pasti tidak mati. Ini adalah hasil yang paling tidak ingin dia lihat. Pada saat ini, dia bangun. Mereka berdua berada di dekatnya, jika tidak, mereka tidak akan membiarkan binatang itu muncul. Ini untuk mengganggunya dan tidak membiarkannya menemukan mereka. Jadi dia tidak mengejar binatang itu dan melanjutkan sesuai rencana awalnya. Lagipula, pihak lain tampaknya menghentikannya. Ini berarti dia akan dapat menemukan mereka jika dia mengikuti rencana awalnya. Pria sombong itu tidak berani membuang waktu lagi. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Suah! Bayi naga menyerang. Pada saat yang sama, Kincuan merilis beberapa tracer bis lainnya. Mereka semua adalah keberadaan alam kaisar abadi. Selain itu, mereka semua adalah harta karun. Tidak perlu berbicara tentang betapa menakutkannya mereka. Peng! Pria sombong itu sama sekali tidak menaruh bayi naga di matanya. Jadi bagaimana jika itu adalah kaisar abadi? Itu hanya kaisar abadi tingkat rendah. Baginya, itu bahkan tidak layak disebutkan. Nyatanya, saat pihak lain menyerang, dia bahkan tidak berpikir untuk memblokir. Dari sudut pandangnya, binatang iblis immortal Emperor Rilem ini bahkan tidak akan mampu melukainya. Jadi, dia tidak berniat memblokirnya dan terus mencari Kincuan dan wanita itu. Dia percaya bahwa selama dia menghancurkan tempat ini, Kincuan dan wanita itu akan muncul secara alami. Bayi naga itu secepat kilat. Cakar kecilnya langsung menebas ke arah keturunan pria sombong itu. Namun, pria sombong itu bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Uh! Darah segar menyembur keluar. Pria sombong itu tertegun. Dia menatap bayi naga itu dengan tak percaya. Cedera keturunannya menyebabkan dia melupakan rasa sakit. Cedera seperti itu tidak dianggap serius, tapi ini adalah pertama kalinya dia terkejut setelah bertahun-tahun. Kincuan sebenarnya juga sangat terkejut. Bayi naga ini adalah keberadaan yang menakutkan dan bahkan berada di alam kaisar abadi. Namun, itu hanya berhasil meninggalkan luka dangkal di tubuh pria itu. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika orang itu adalah kaisar abadi, orang itu akan langsung tercabik-cabik. Dia pasti akan lebih mati daripada mati. Pria sombong itu sangat marah. Dia memandangi bayi naga itu dan ingin menghancurkan benda kecil ini berkeping-keping untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Tapi dia tidak tahu apakah dia harus membunuh bayi naga itu atau terus mencari kincuan dan wanita itu. Karena dia tahu bahwa dia akan menemukan mereka segera. Bayi naga menyerbu sekali lagi. Awalnya, pria sombong itu ingin menggertakan giginya dan terus mencari kincuan. Tapi bayi naga itu datang lagi. Sebelumnya, dia tidak memperlakukannya dengan serius dan justru menyebabkan dia terluka. Cedera ini tidak serius, tapi juga tidak ringan. Dia tidak ingin terluka lagi. Itu terlalu berbahaya. Pria sombong itu mulai menyerbu ke arah bayi naga. Peng! Pria sombong dan bayi naga berpisah. Bayi naga itu langsung diterbangkan sementara lelaki sombong itu juga mundur setengah langkah. Kincuan mengamati pria sombong dan wanita itu pada saat bersamaan. Wanita itu sudah berada di persimpangan terakhir. Kincuan harus melindunginya. Ini menyangkut apakah mereka berdua bisa bertahan atau tidak. Jadi, kincuan harus melindungi wanita itu dengan segala cara. Hanya jika wanita itu membarui fondasi daunnya hari ini barulah mereka dapat bertahan hidup. Inilah satu-satunya cara. Bayi naga itu diterbangkan dan lelaki sombong itu melesat untuk menghancurkannya. Tubuh bayi naga itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas. Serangan menakutkan pria sombong itu tampaknya tidak membahayakan bayi naga sama sekali. Awalnya, kincuan sedikit khawatir tapi sekarang dia bisa santai. Ini juga membuat kincuan percaya bahwa bayi naga itu adalah keturunan dewa naga. Bayi naga menyerbu sekali lagi. Binatang harta karun lainnya juga menyerang dan ikut campur. Tetapi karena perbedaan kekuatan, harta karun dan bayi naga ini pada dasarnya tidak dapat mengancam pihak lain. Serangan kasual pria ini mampu menerbangkan binatang buas kincuan. Pada saat ini, kincuan keluar. Dia tidak punya pilihan selain keluar. Dia tidak bisa membiarkan pria itu mengganggu wanita itu. Dia tidak punya pilihan lain. Ketika pria itu melihat kincuan muncul, senyum sinis muncul di wajahnya. Terima kasih telah menonton!